Hai, Assalamualaikum sahabat, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi di channel youtube Handuk Lineri dengan aneka resep rumahan, enak, mudah, dan praktis. Di video kali ini saya akan membuat minuman yang enak banget, segar, dan bikin lagi. Cara membuatnya pun sangat mudah, hanya diaduk-aduk saja. Dan ini cocok banget untuk ide usaha jualan. Bagaimana cara membuatnya? Tonton terus video ini sampai habis ya. Dan jangan di skip. Langkah pertama, siapkan wadah. Masukkan 1 bungkus bubuk agar-agar. Masukkan 100 gram gelapasir. Masukkan garam secukupnya. Aduk-aduk hingga tercampur rata semuanya. Lalu masukkan air putih sebanyak 400 ml. Aduk-aduk. Lalu masak di atas api sedang sambil terus diaduk-aduk ya. Nah, ini sudah mendidih. Matikan api kompornya. Oh iya sahabat, sebelumnya saya sudah siapkan jus mangga. Ini daging buah mangga matang, ukuran 500 gram. Dan tambahkan sedikit air. Lalu di blender seperti biasa. Dan ini hasil jus manganya. Kurang lebih 600 ml ya. Kembali ke agar-agar. Selagi panas-manas, masukkan jus mangga. Aduk-aduk terus hingga tercampur rata semuanya. Lalu tuangkan ke dalam wadah. Boleh pakai wadah apa saja yang tahan panas ya. Biarkan agak-agar mengeras dan set. Sisikan dulu. Selanjutnya, saya akan membuat jeli rasa mangga. Siapkan wadah. Masukkan 1 bungkus bubuk jeli rasa mangga. Masukkan 100 gram gula pasir. Masukkan garam secukupnya. Aduk-aduk. Masukkan 700 ml air putih. Aduk-aduk. Boleh tambahkan sedikit pewarna makanan. Warna orange. Aduk-aduk. Ini opsional. Boleh pakai, boleh tidak ya. Lalu masak di atas api sedang. Sambil terus diaduk-aduk. Sampai mendidih. Nah, ini sudah mendidih. Matikan api kompor. Aduk-aduk terus sampai uap panasnya hilang. Lalu masukkan ke dalam wadah. Boleh pakai wadah apa saja yang tahan panas ya. Biarkan jeli ini sampai set dan mengeras. Sisikan dulu. Sambil menunggu agar-agar dan jelinya set. Selanjutnya, saya akan merebus sagu mutiara. Didihkan air secukupnya. Lalu masukkan 50 gram sagu mutiara. Aduk-aduk. Oh ya sahabat, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share channel youtube Handa Kulineri. Dan tekan tanda loncengnya juga, agar sahabat tidak ketinggalan video terbaru lainnya dari saya. Terima kasih. Saya mau sagu mutiara ini warnanya orange, seperti buah mangga ya. Jadi saya beri warna orange sekitar 7 sampai 10 tetes. Ini bisa dikira-kira saja ya. Aduk-aduk. Lalu tambahkan dengan sedikit warna kuning. Aduk-aduk. Tutup pancinya. Kecilkan api kompornya. Biarkan sagu mutiara ini matang dengan sendirinya. Ini cara praktis dan hemat gas ya sahabat. Buka kembali. Buka kembali tutup pancinya. Nah ini sagu mutiaranya sudah matang dengan merata semuanya. Lalu tambahkan air ke dalam sagu mutiara. Aduk-aduk. Ini tujuannya supaya sagu mutiara ini terurai. Lalu tiriskan. Warnanya cantik banget ya sahabat. Sisikan dulu. Nah ini agar-agar mangganya sudah set. Selanjutnya saya akan potong dadu. Ini sudah selesai semuanya. Lalu jeli mangga. Ini jeli mangganya saya surut pakai surutan kelapa muda. Kalau mau diparut juga boleh ya. Selanjutnya. Untuk kuahnya. Siapkan 1500 ml susu. Saya pakai susu cair full cream. Boleh pakai susu apa saja sesuai selera. Lebih enak lagi kalau pakai susu evaporasi ya. Susu cair full cream ini sudah saya tambahkan dengan gula dan sedikit garam. Dirasa dulu ya sahabat. Kalau kurang manis boleh ditambah lagi gulanya. Atau sesuai selera ya. Kalau tidak mau pakai gula. Boleh diganti dengan susu kental manis ya sahabat. Siapkan wadah. Tuang susu ke dalam wadah. Masukkan 200 ml susu kental manis. Aduk-aduk. Lalu tambahkan air putih sebanyak 500 ml. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Lalu masukkan agar-agar mangga yang sudah dipotong-potong tadi. Masukkan jeli mangga yang sudah diserut tadi. Masukkan sagu mutiara. Aduk-aduk hingga tercampur rata semuanya. Selanjutnya siapkan gelas. Kalau suka dingin boleh tambahkan es batu ke dalam gelas. Lalu tuang es jeli sagu mango ke dalam gelas. Dan siap disajikan. Ini dia es jeli sagu mango sudah jadi. Mudah sekali ya sahabat cara membuatnya. Hanya di aduk-aduk saja. Dari tampilan es jeli sagu mango ini sangat menarik dan menggoda. Dan ini cocok banget untuk ide usaha jualan. Pratis dan ekonomis. Rasanya benar-benar enak banget. Segar dan nikmat. Mantap. Recommended. Selamat mencoba di rumah ya. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Ikuti terus ya sahabat channel youtube Handa Kulineri. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Like, komen, dan share ya. Dan tekan juga tanda lonceng notifikasinya. Agar sahabat tidak ketinggalan video terbaru lainnya dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax